PEMBICARA 1 Pameran kemitraan yang tangguh ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 20 tahun kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dimulai sejak hari-hari penuh kegetiran pasca tsunami. Bencana tersebut tidak hanya mengguncang Aceh, tetapi juga menggugah solidaritas internasional yang turut memainkan peran dalam proses pemulihan. Safrizal menyampaikan tragedi tsunami membawa memori yang menginspirasi kesadaran baru akan pentingnya kesiap siagaan dan kolaborasi dalam menghadapi bencana yang tidak dapat diprediksi. Safrizal juga mengenang kedekatan militer Amerika Serikat dengan Aceh kala itu. Kapel Induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln kebetulan tidak jauh dari wilayah Aceh saat bencana terjadi, sehingga bisa merespon dengan sangat cepat. Safrizal berharap agar kemitraan yang telah terjalin dapat menginspirasi generasi mendatang. Pameran yang diselenggarakan USAID ini bertujuan untuk mengenang tragedi tersebut, sekaligus membagikan cerita ketangguhan dan solidaritas internasional yang tercipta. Jeff Cohen, Direktur USAID Indonesia, mengatakan dua dekade lalu saat tsunami menerjang Aceh, Amerika Serikat berdiri bahu-membahu dengan Indonesia. Dalam pameran ini, pengunjung dapat menyaksikan berbagai artefak, tampilan visual dan elemen interaktif yang mengisahkan bagaimana Amerika Serikat berkontribusi dalam membangun kembali Aceh. Melalui USAID, Departemen Pertahanan dan lembaga lainnya, AS mengalokasikan bantuan senilai lebih dari 400 juta dolar Amerika Serikat yang memberikan dampak langsung kepada lebih dari 580 ribu jiwa warga Aceh yang terdampak bencana. Selain itu, USAID juga menayangkan tiga film dokumenter mini yang menyoroti dampak dan kisah dibalik rekonstruksi Aceh. Film-film ini mengangkat pembangunan Jalan Banda Aceh-Calang sepanjang 146 km, revitalisasi industri kopi kayo di Aceh, serta peningkatan kemampuan mitigasi bencana di Indonesia. Brigadir Jenderal Carla, driver dari Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, mengungkapkan rasa bangga atas kesempatan hadir di peringatan ini dan menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat dalam melanjutkan kemitraan jangka panjang dengan Indonesia. Pameran kemitraan yang tangguh ini terbuka untuk umum hingga Juni 2025 di Museum Tsunami Aceh dan diharapkan menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk memahami pentingnya kolaborasi internasional dan ketangguhan dalam menghadapi bencana.